Selalunya manusia akan merasa terpuji bila memiliki sesuatu sifat atau kejayaan yang dengannya dia dipuji. Seperti dipuji karena ilmunya, atau dipuji karena sifat pemurahnya, atau dipuji karena istiqamahnya, atau dipuji karena ibadah dan taatnya. Dengan perbuatan-perbuatan itu, dia dipuji oleh orang dan seseorang akan merasa terhina bila melakukan sesuatu yang dengannya dia dihina. Seperti mencuri, zalim kepada orang dan perbuatan-perbuatan yang salah yang dengannya dia akan dihina. Selalunya orang akan melihat kepujian terhadap diri atau kehinaan, itu dilihat pada perbuatan orang itu. Adakah perbuatannya baik atau tidak. Tapi pada kata-kata ini, alimam bin Atta'allah sekandari lebih membuka kepada kita, memindah kita lebih dalam untuk memahami hakikat kepujian dan juga kehinaan. Adakalanya orang itu dipuji karena ilmunya, tapi dia hina di mata Allah. Adakalanya orang itu dipuji karena sifat pemurahnya, tapi dia hina di mata Allah. Adakalanya orang itu dipuji karena ibadahnya Tapi dia hina di mata Allah Adakalanya orang itu dipuji oleh orang lain Karena ketaatannya Tapi dia hina di mata Allah Tidak ada penghabisan Pada celaan dan hinaan terhadap kamu Bila Allah menyerahkan dirimu kepadamu Dan tiada akan berakhir Pujian terhadap kamu Bila Allah menampakkan sifat pemurahnya kepada kamu Kata-kata hikmah ini berbicara tentang Kepujian dan kehinaan kepada manusia Selalunya manusia akan merasa terpuji Bila memiliki sesuatu sifat Atau kejayaan yang dengannya dia dipuji Seperti dipuji karena ilmunya Atau dipuji karena sifat pemurahnya Atau dipuji karena istiqamahnya Atau dipuji karena ibadah dan taatnya Dengan perbuatan-perbuatan itu Dia dipuji oleh orang Dan seseorang akan merasa terhina Bila melakukan sesuatu yang dengannya dia dihina Seperti mencuri Seperti Zalim kepada orang Dan perbuatan-perbuatan yang salah Yang dengannya dia akan dihina Selalunya orang akan melihat Kepujian terhadap diri Atau kehinaan Itu dilihat pada perbuatan orang itu Adakah perbuatannya baik Atau tidak Tapi pada kata-kata ini Alimam bin Atala sekandari Lebih membuka kepada kita Menda kita lebih dalam Untuk memahami hakikat kepujian Dan juga kehinaan Adakalanya orang itu dipuji orang Karena ilmunya Tapi dia hina di mata Allah Adakalanya orang itu dipuji Karena sifat pemurahnya Tapi dia hina di mata Allah Adakalanya orang itu dipuji Karena ibadahnya Tapi dia hina di mata Allah Adakalanya orang itu Dipuji oleh orang lain Karena ketaatannya Tapi dia hina di mata Allah Alimam bin Atala sekandari Mengatakan bahwa Penghinaan kepada kamu itu Tiada akan berakhir Yang ini sentiasa Kamu akan hidup terhina Sepanjang hayat Bila Allah menyerahkan kamu Kepada diri kamu Menyerahkan kamu kepada diri kamu Maksudnya adalah Seseorang itu diserahkan kepada diri Dan hawa nafsunya Sehingga Dia menjadi pak turut kepada hawa nafsu Menjadi hamba kepada hawa nafsu Memenuhi kehendak hawa nafsu Hatta yang disuruh oleh hawa nafsu itu Adalah hal-hal yang baik Contohnya seperti bersedekah dan mencari ilmu Tapi Dia akan merasa gah Dengan sifat pemurahnya Dia akan merasa Tinggi Karena ilmunya Dia akan merasa tersanjung Karena sifat-sifat mulianya Perasaan dalam diri sendiri Merasa hebat dengan sifat-sifat tadi Itulah yang dimaksudkan Seseorang itu hina di mata Allah Karena diserahkan kepada dirinya Sehingga dia merasa bangga Walaupun dengan sifat-sifat yang terpuji Oleh sebab itu Di dalam hadith Nabi Muhammad SAW Dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah Kepada Siti Fatimah Ya hayu ya qayum birahmatika astaghith Wa min azabika astajir Asalah li sya'ni kullahu Wala takilni ila nafsi Wala ila ahadim min khalqika tarrafata'in Wahai Tuhan yang maha Berdiri sendiri Dan maha hidup Dengan rahmatmu kami memohon Kepadamu Meminta pertolongan kepadamu Birahmatika astaghith Dan daripada adabmu kami berlindung Ya ini berlindung kepada Allah Daripada adabnya Allah Kemudian Permintaannya Wa la takilni ila nafsi Engkau jangan serahkan aku Pada diriku Atau kepada sesiapa pun Daripada makhlukmu Walaupun satu kedipan mata Walaupun satu Kedipan mata Makna pada permintaan ini Begitu dalam Karena ramai manusia Menyangka dia ada melakukan Satu hal yang baik Dan terpuji dengannya Hakikatnya dia tertipu Dengan hawa nafsunya Dengan sifat yang tercela Pada hawa nafsu itulah Dia menjadi hina di mata Allah Walaupun nampak mulia Di mata orang Oleh sebab yang demikian Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada menceritakan Tentang seorang alim Dia mempunyai kelebihan Doanya mustajab Tetapi permasalahannya adalah Dia terbawa dengan hawa nafsunya Sehingga Dia lebih memenuhi Kehendak hawa nafsu Untuk mendoakan Kebinasaan Kepada orang lain Yaitu kepada Nabi Musa Didoakan kebinasaan Seorang yang dia Doanya mustajab Dan doa itu Ditujukan kepada Allah Justru orang ini Berdoa kepada Allah Untuk membinasakan Nabi yang diutus oleh Allah Yaitu Bal'am bin Ba'aura Seorang dikenali Dengan seorang yang Mustajab Tapi karena duit Karena Dirashwah Sehingga dia menggunakan Doanya Atau kedudukan doanya Yang mustajab Untuk mendoakan Kebinasaan Kepada salah seorang Nabi dan Rasul Yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan tentang Sifat Bal'am ini sendiri Yang Terhina Dengan Menyerahkan Dan taat kepada Hawa nafsunya Walaupun Memiliki Sifat Yang awalnya Sifat itu adalah Terpuji Yaitu doa mustajab Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan perumpamaan Kepada Bal'am ini Katanya Bala'am ini Umpama anjing Kalau dibawa Dia melelehkan Ludahnya Kalau dibiarkan pun Juga melelehkan Lidahnya Hal ini Diceritakan oleh Allah Kepada Bal'am Disebabkan oleh Kerana Dia Serahkan Dirinya Kepada Hawa nafsunya Sehingga Dia Hina Di mata Allah subhanahu Wata'ala Sebaliknya Bila orang itu Menyerahkan Segala Hawa nafsunya Kepada Allah subhanahu Wata'ala Maka Dia akan Mendapatkan Kepujian Yang tiada Terhenti Orang Yang menyerahkan Kepada Allah subhanahu Wata'ala Akan Dipuji Walaupun Orang Tidak ada Yang memujinya Karena Yang memuji Adalah Allah subhanahu Wata'ala Wais Al-Qarani Dikenali Dengan orang Yang dia Dikenal Di langit Tapi Tak dikenal Di bumi Penduduk Bumi Tak kenal Tapi orang Langit Kenal Dan memuji Kepada Wais Apa Sebabnya Disebabkan Dia Lebih Menyerahkan Dirinya Kepada Allah Bukan Kepada Diri Sendiri Oleh sebab Itu katanya Dan tiada Akan Berakhir Pujian Kamu Bila Allah Menampakkan Sifat Pemurahnya Kepada Kamu Dan tiada Penghabisan Kepada Kehinaan Terhadap Diri Kamu Bila Allah Menyerahkan Kamu Kepada Hawa Nafsu Kamu Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Melindungi Kita Daripada Tergelincir Menjadi Hamba Kepada Hawa Nafsu Dan Membimbing Kepada Kita Untuk Menjadi Hamba Kepada Allah Dan Segala Apa Yang Ada Pada Diri Kita Daripada Kebaikan Ianya Adalah Merupakan Satu Anugerah Dari Allah Dan Apa Yang Kurang Pada Diri Kita Daripada Kemaksiatan Ianya Adalah Merupakan Ketergelinciran Daripada Hawa Nafsu Yang Perlu Kepada Kita Untuk Kembali Dan Bertawabat Kepada Allah Moga Moga Allah Ampunkan Kita Maafkan Kita Alhamdulillah Ya Rabbil Alameen Ya Rabbil Alameen Ya Rahmanu Ya Rahim Salli Rabbi Wasallim Ala Khair Al-Mursad